Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, jatah kursi Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka didasari pada kinerja dan dukungan pada pelaksanaan Pilpres 2024. Dasko merespons Partai Golkar yang meminta jatah kursi Menteri minimal 5. Dasko menegaskan, partai-partai yang bekerja maksimal bisa mendapat lebih dari 5. Kalau ada minta jatah Menteri berapapun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres, ujar Dasko saat dimintai konfirmasi, Senin, 18 Maret 2024. Nah, sehingga jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal, mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya, imbuhnya. Dasko mengatakan, terkait masalah Kabinet. Sudah dipastikan bahwa Partai Koalisi Prabowo Gibran akan membicarakannya bersama-sama. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa Prabowo sebagai Presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih Menteri-Menterinya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo Gibran, Airlangga mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran pada pemilu 2024.